Jadi maksudnya si pendaki ini, lagi rame-rame sama temennya, tiba-tiba dia lari sendiri terus masuk jurang? Betul, jadi tiba-tiba dia lari masuk ke jurang. Nah, itu sempat dicari sama rekan-rekannya. Dia teriakin, tidak ada jawaban, dicari. Ketika jaket itu ditarik, mau diambil jaketnya, ternyata ada kepala naik. Jadi ternyata itu bukan jaket, tapi memang si korban. Jadi korban itu, waktu ditarik ini ternyata si kepalanya itu di dalam air. Jadi baru ditemukan setelah tiga bulan? Iya, tiga bulan dua minggu. Ketemulah tulang, tulang belulang, kan tinggal tulang belulang. Alasan orang mendaki gunung tentunya beragam ya. Ada yang pengen healing, ada yang emang hobinya daki gunung, ada yang pengen tafakur alam, ada yang pengen ziara, sampai pengen nyari jodoh. Nah, alasan-alasan yang random itu akan mempertemukan kita nantinya ketika kita berada di gunung. Tapi yang pasti nih harus diawasi, jangan sampai alasan-alasan tersebut justru membawa kita kepada tersesat ya, atau kita hilang di gunung yang kita tuju. Alasan-alasan hilang itu tentu juga beragam. Misalnya kita kurang informasi, terus juga persiapan yang kurang memadai, dan masih banyak lagi. Hari ini, gue kedatangan seorang narasumber jauh-jauh dia dari Jawa Timur, akan menceritakan pengalamannya saat mengevakuasi pendaki yang hilang di Gunung Buta, kemarin itu sempat viral di tahun 2020. Halo Mas Eko. Siap bang. Makasih nih udah datang lagi ke RJL ya. Mas, hari ini saya denger Mas Eko tuh dulu juga pernah melakukan pencarian sebuah kasus viral ya. Itu di Gunung Buta. Iya, waktu itu kebetulan tuh ini bang, awal pandemi. Awal pandemi kan lokasi wisata tutup semua tuh. Iya, ini bukan bermaksud mencari kesalahan ya, tapi mungkin lebih kayak belajar dari apa yang sudah terjadi gitu ya. Nah, Mas Eko juga pernah menemukan kerangka, kerangka manusia ketika melakukan evakuasi. Iya, nah sebenernya yang menemukan bukan saya waktu itu. Jadi, saya pernah ikut operasernya, kemudian setelah sekian lama, waktu operasernya enggak ketemu, setelah sekian lama ditemukan hanya kerangkanya saja. Itu setelah berapa waktu tuh Mas? Dari proses hilang tuh sampai ditemukan kerangkanya? Kurang lebih tiga bulan, dua mingguan. Tiga bulan ya? Jadi baru ditemukan kerangka manusianya. Oke, dan ini tuh kasus-kasus yang cukup viral ya. Hilang di Gunung, kalau kalian search di Google itu pasti ketemu. Dan ini nih, salah satu yang turut menjadi relawan ya, dalam mencari pendaki yang hilang. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Eko boleh diceritain kisahnya seperti apa? Itu waktu saya di Jombang, di rumah, denger nih, denger kabar kalau ada salah satu pendaki yang tersesat gitu, belum ditemukan di Gunung Butak. Akhirnya, saya coba koordinasi sama rekan-rekan saya gitu. Rekan-rekan saya di organisasi, terus keputusannya akhirnya kita memutuskan untuk berangkat. Berangkat untuk bergabung, melakukan pencarian. Hilangnya itu kalau informasi awalnya itu hari Jumat. Hari Jumat hilang, itu pendakian, kalau informasinya tuh pendakiannya tuh bareng. Jadi banyak orangnya. Sekitar 19 orangan, dan itu ada beberapa yang tidak saling kenal. Bang, jadi memang ketemunya entah di komunitas apa gitu. Janjianlah itu untuk mendaki bareng. Terus, mereka start tuh jam 7 pagi. Jam 7 pagi, dari jalur perinci coban Parang Tejo. Jadi via jalur perinci coban Parang Tejo ke Gunung Butak. dari jam 7 pagi naiklah mereka, dan beberapa orang tuh baru pertama kali. Baru pertama kali naik gunung. Beberapa orang. Dari 19 itu tadi. Salah satu, salah satunya yang hilang ini. Salah satunya yang hilang ini baru pertama kali naik gunung. Terus, berangkatlah itu jam 7 pagi. Sekitar jam, jam setengah 7 lah. Setengah 7 malam nih. Setengah 7 malam. setelah maghrib lah. Beres maghrib. Itu, ada salah satu pendaki tuh, dia bawa ransel. Ranselnya tiba-tiba diturunkan. Ranselnya tiba-tiba diturunkan. Terus minta minum waktu itu. Ceritanya minta minum ke salah satu rekannya. Kemudian, tiba-tiba si pendaki ini, dia lari. Tiba-tiba dia lari, masuk ke jurang. Jadi maksudnya si pendaki ini, lagi rame-rame sama temennya, tiba-tiba dia lari sendiri, terus masuk jurang. Betul. Jadi tiba-tiba dia lari, masuk ke jurang. Nah, itu sempat dicari, sama rekan-rekannya. Dia teriak-teriakin, tidak ada jawaban, dicari. selama sehari kan Jumat itu hilang, malam kan ya. Malam itu dicari, mereka akan tidak jadi ke puncak tuh. Tidak jadi melanjutkan pendakian, mereka turun ke bawah. Enggak, turunnya tapi enggak yang ke bawah banget. Tapi dia sedikit turun, nyari tempat buat istirahat. Untuk malam itu, Sabtunya tuh sempat dicari, sama timnya. Sama rekan-rekannya, nihil hasilnya, enggak ketemu. di Sabtu malamnya, itu mereka turun. Mereka turun ke bawah untuk, laporan ke warga. Warga mengarahkan untuk lapor ke, waktu Polsek. Polsek, disitulah, oppressor, dilakukan. Disitu oppressor dilakukan, berarti di hari, minggunya. Opensar sama relawan-relawan yang lain, tuh di hari Senin. Hari Senin tuh mulai, operator yang terstruktur, dan terkoordinasi, di hari Senin. Nah, saya gabung itu di Selasa. Lagi-lagi di hari Selasa. Terus, waktu itu gali data dulu tuh bang. Terkait kronologis, terkait, hilangnya tuh di area mana. Itu kita kembangkan, informasi yang ada. Selasa ikut pencarian. terus tim kita, tim kita itu memutuskan untuk, mencari di, jalur yang berbeda, dari lokasi yang dicari sama tim, pada umumnya. Lokasi titik hilangnya, informasinya tuh di persimpangan, antara jalur Perinci, sama jalur Pandermen. Pandermen, Gunung Pandermen. Jadi di situ, akhirnya kita memutuskan untuk tim saya itu, melalui jalur yang Pandermen. Karena jalur Pandermen tuh rencanakan, posisinya kan pertigaan gitu bang. Jadi kalau misalnya saya dari jalur Pandermen, teman-teman sudah mencari di area sini, rencana saya dari jalur Pandermen ini, kita turun ke bawah dan ketemu yang lain gitu. Rencananya seperti itu. Jalan lah itu. Posisinya waktu itu tuh memang kan pandemi. Pandemi, lokasi wisata kan ditutup semua tuh bang, posisinya. Jadi, yang mendaki gunung di area Gunung Hutak itu ya tim, yang 19 orang ini tadi gitu. Tidak ada tim lain waktu itu. Memang benar-benar sepi gitu. Awal-awal pandemi. Setelah, tim saya memutuskan untuk lewat yang jalur Pandermen, saya dapet informasi dari hati. Ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda yang mengarah ke si orang yang hilang ini. Informasi itu, terus tetap kita terima, kita tetap melanjutkan perjalanan, sesuai dengan rencana kita awal. Rencana kita awal, belum sampai kita ketemu dengan tim yang lain, itu ada informasi masuk lagi kalau si korban ini sudah ditemukan. ditemukannya tuh di area kubangan. Di kubangan, cerukan. Jadi, setelah ada kayak lereng, jurang seperti itu, semak belukar, terus kemudian ada kubangan. Ditemukannya di situ. Jadi, kronologis ketemunya, kalau dari keterangan yang tim menemukan, itu awalnya tuh tanda-tandanya tuh dari ini, bang, jaket. jadikan kalau, jaket, ada udara, dan di dalam air itu kan gelembung. Nah, itu yang terlihat awal tuh jaket, jaket biru waktu itu. Nah, kan ada tanda-tanda tuh, wah, itu langsung, tim itu diinformasikan untuk, mengkerucut ke area tersebut, untuk menindaklanjuti tanda-tanda ini. Kita mikirnya, wah, ini korban di sekitar. Kemungkinan di sekitar si, jaket ini tadi. Ketika jaket itu ditarik, mau diambil jaketnya, ternyata, ada kepala naik. Jadi, ternyata itu bukan jaket, tapi memang si korban. Jadi, korban itu, waktu ditarik gini, ternyata si kepalanya itu, di dalam air, bang. Jadi, yang kelihatan itu jaketnya aja. Jadi, waktu ditarik, wah, langsung ketemu korban, langsung proses, arahan-arahan, untuk evakuasi. Lokasinya itu di lereng, bang. Jadi, kubangan, itu mau dievakuasi juga. Teman-teman mau ditandu, atau seperti apa, itu masih kesulitan waktu itu. Sebentar, ini saya masih bingung nih, mas. Jadi, maksudnya tuh, jaketnya tuh, kulitnya tuh gimana? Bukan. Yang memang, si korban ini pakai jaket, bang. Korban ini pakai jaket, dan jaket abang kebayang gak? Ketika jaket itu, abang masuk di suatu air, kan pasti ada udara tuh yang masuk tuh. Nah, udara itu yang membuat si jaket ini gelembung. Nah, jadi terlihat dari atasnya, itu cuma gelembung jaket gitu, biru. Oke. Seperti itu. Makanya, orang-orang waktu itu, tim pencarinya, mikirnya itu jaket. Ternyata waktu ditarik, ternyata korban. Kubangan airnya banyak dalam atau gimana? Kalau dibilang dalam, gak terlalu dalam. posisinya tuh lututnya itu tertekuk. Jadi waktu ditarik tuh, posisinya ketekuk lututnya. Lalu gimana, mas? Akhirnya diputuskan untuk di tali, bang. Jadi dipakaiin webbing, sebelum dimasukin di kantong jenazah, dipakai webbing, ditarik lah itu ke atas, ke lokasi yang memang memungkinkan untuk dimasukkan ke kantong jenazah waktu itu. Ditarik, rame-rame, dimasukin lah ke kantong jenazah. Sampai, bener-bener di lokasi yang bisa evakuasi pakai tandu. Informasi awal simpang siurnya tuh ya itu, masih bingung gitu. Kenapa tiba-tiba dia nurunin ransel, minta air, minum, terus tiba-tiba dia lari itu. ke lereng itu masih bingung itu sebabnya. Nah, setelah dievakuasi, terus apa yang dilakukan lagi, Mas? Setelah dievakuasi, langsung dibawa ke ini, awalnya kan mau dibawa ke rumah sakit, tapi pihak keluarganya keberatan waktu itu. Saya ingat saya ya, pihak keluarganya keberatan, langsung dibawa ke rumah saja untuk dimandikan dan dimakamkan dengan layak. Kurang lebihnya seperti itu sih, Bang. Oke, nah kalau menurut Mas Eko sendiri, sebetulnya apa yang terjadi? Kalau dari analisa kami, itu kan mereka nih memang baru pertama kali naik gunung, yang beberapa orang tuh, Bang. Nah, termasuk korban, termasuk korban ini. Nah, kalau analisa kami, itu baik dari social pressure, dia kena, dari environmental pressure, juga dia kena. Karena pertama kali naik gunung, dengan rentang waktu, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, perjalanan, membawa barang yang tidak biasa dia bawa, otomatis kan, ransel itu nggak se-ringan day pack harian kita gitu, Bang. Artinya kan pasti di situ fisik juga pasti terkuras, karena memang beberapa orang tidak saling mengenal juga, bonding timnya juga belum terbentuk gitu. Jadi, di situ lah kalau kita sebut biasanya tuh histeria, Bang. Histeria tuh ketika seseorang atau manusia tuh apa ya, meluapkan emosinya secara out of control gitu, Bang. Jadi, dia udah kayak lari, teriak-teriak gitu sih, Bang. Kalau analisa kami gitu, waktu itu gitu, kurang lebih seperti itu, Bang. Kalau informasi, cerita penemuannya itu. Kalau misalnya memang gunung lagi tutup, gitu ya, terus juga ada jalur yang nggak ada pendaftarannya, gitu. Kalau menurut Mas Eko tuh seperti apa? Lebih baik tunggu aja buka deh, atau yang resmi aja deh, gitu, atau gimana? Saya pilihan kedua, Bang. Jadi, kalau misal kita pengen aman di berbagai hal nih, dari segi legalitas, ataupun dari segi keamanan kan, biarnya setiap jalur pendakian tuh ada standby rescue juga kan, Bang. Ranger yang dibentuk lah oleh pengelola sih, area wisata tersebut. Nah, itu juga salah satu faktor pertimbangan untuk kita memilih lokasi yang mau kita daki. Minimal ada standby rescue dan rangernya, gitu. Kalau misal, ya itu resikonya ketika misal kita mendaki gunung tanpa pengelola, mendaki gunung yang bukan gunung untuk wisata, itu ya konsekuensinya bisa seperti itu, gitu. Jadi, hal-hal benar-benar diperhatikan terkait hal seperti itu, Bang. Oke, nah, ketika misalnya ada seseorang yang tersesat, apa yang harus orang itu lakukan, yang tersesat, sama temannya nih? Oke. Yang mulai sadar, kayaknya teman gue tersesat deh. Oke, ini sebagai pelaku dulu ya, pelaku tersesat. kalau sependek pengalaman saya tuh, ketika kita dalam keadaan disorientasi ya, kita nggak tahu kita di mana, kita nggak tahu kita mau ke mana, pilihan paling baik itu adalah kembali ke jalur yang sudah kita lewati. Itu pilihan paling baik. Karena, kalau kita membuat jalur sendiri atau jalur baru, itu kita kan buta tentang informasi di depan nih. Apa nih di depan ada jurang kah, di depan ada apa, kita nggak tahu. Tapi kalau kita balik, balik ke rute yang sudah kita lewati, minimal kita sudah pernah lewat situ. Dan kita tahu arah jalur yang sebelumnya kita lewati. Itu, itu pilihan paling baik adalah kembali. Jadi, kadang tuh rekan-rekan tuh apa ya, malas untuk kembali karena misal naik lagi atau terlalu jauh atau apa. Terus, nyari singkatnya, nyari cepatnya karena udah kemaleman misal. Nyari ke depan, nyari jalur baru. Nah, kalau saran dari saya, himbawan dari saya, pilihan terbaik adalah kembali ke jalur yang sudah kita kenal. Nah, kalau sebagai teman gitu udah mulai menyadari, eh, kayaknya teman gue nyasar nih. Oke, kalau sebagai teman, terkadang tuh komunikasi di perjalanan itu juga perlu loh, Komunikasi seperti misal beberapa meter jalan, terus memastikan rekan ada di sekitar, rekan depan, atau rekan belakangnya gitu. Terus hindari untuk berjalan duluan atau berjalan paling belakang. Karena kita berangkat sudah sepakat nih kalau kita bertim. Artinya kan bukan cuma tanggung jawab leader atas semua tim ini. Tapi masing-masing juga punya tanggung jawab. Seperti itu. Jadi kalau misal kita sadar, baru sadar ada teman kita yang gak ada secara pandangan tuh udah gak kelihatan gitu. Ya minimal kalau gak tunggu, kalau misal tidak kunjung ada gitu, cari di jalur yang dilewati tadi. Misal di belakang dia, berarti balik dulu. Ditahan dulu pengen ke puncaknya, ditahan dulu pengen lanjutnya. Pastikan dulu kawannya ada dulu. Baru lanjut. gitu. Oke, jadi begitu ya. Ditelusuri tadi ilangnya tuh dimana sebenarnya? Terus mungkin bisa teriak-teriak gitu ya? Betul, betul. Bisa teriak-teriak. Buat kalian yang punya pengalaman horror nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Nah sebelum kita masuk ke kasus berikutnya nih para lang dan juga RJL Satsat ya, sebetulnya ada satu yang pengen saya tanyangin sih mas. Jadi beberapa narasumber RJL ketika tersesat, dia berusaha untuk menyusuri aliran air gitu. Karena kan nanti dia berpendapat bahwa mungkin mengalirnya ke sebuah desa gitu. Nah pandangan Mas Eko seperti apa? Nah itu juga sebenarnya 50-50 sih Bang. Kenapa 50-50? Karena bahayanya ada. Tapi hal yang mengarah ke desa itu juga salah satu informasi yang bukan informasi yang salah gitu. Jadi setiap aliran air dari atas memang pasti mengalirnya ke arah desa. Ke arah desa. Tapi tingkat bahayanya lebih tinggi Bang. Karena namanya air itu kan kita nggak tahu nih kontur di depan itu seperti apa kontur tanahnya. Bisa jadi yang kita ikutin alirannya itu ada air terjun, ada curam, dan lain sebagainya. Itu yang jadi poin bahayanya di situ gitu. Kalau sangat tidak disarankan ketika tersesat itu mengikuti aliran air kalau dari saya gitu. Berarti balik aja? Satu balik dan nyari lokasi yang paling tinggi. Paling tinggi? Betul. Untuk? Untuk satu kita pandangan lebih luas banget. Itu satu. Untuk orientasi kita harus kemana. Kedua tim pencari ketika misal nyari orang hilang pun itu juga lebih mudah untuk menemukan ya. Untuk menemukan. Pokoknya on road aja. Stay di jalur. Jangan sampai kita keluar jalur atau buat jalur sendiri. Itu yang jadi potensi bahaya gitu. Oke. Menarik nih episode kali ini. Mas Eko ada gak kasus lagi pencarian yang gak bisa dilupain sama Mas Eko? Kasus yang gak bisa dilupain paling yang ini sih Bang. Faikus Faikus Samsi Gunung Arjuno itu juga durul kan lumayan rame juga kan kasusnya itu. Seperti apa kisahnya? itu ada sekelompok pendaki juga. Sekelompok pendaki naik naik gunung. Nah waktu di Lembah Kidang Lembah Kidang itu salah satu pos pos ini lah ya pos yang terkenal di area Arjuno kan kalau misal lewat tretes ataupun lewat jalur yang lain sebagai titik terakhir camp lah titik terakhir camp yang banyak air gitu. Di Lembah Kidang itu sekelompok ini memutuskan untuk kepuncak tapi dengan dua jalur yang jalur yang berbeda. Jadi pisah-pisah tim yang satu pakai jalur sini yang satu pakai jalur yang lain. Kurang lebih seperti itu terus yang pakai jalur non-konvensional kan satunya pakai jalur umum nih jalur konvensional satunya tuh pengen nyoba lewat jalur yang non-konvensional gitu. Nah yang tersesat itu yang lewat jalur yang lain ini bang tapi cuman satu orang karena waktu itu ceritanya kan yang pakai jalur lain ini tiga orang tiga orang mentok lah dia lewat jalur lain mentok di satu lerengan gitu yang satu orang karena komunikasi dengan yang jalur konvensional ini masih bisa komunikasi si satu orang ini menganggap dekat masih menganggap dekat gitu akhirnya saat dua orang ini menunggu disini satu orang ini dia ke atas bikin jalur sendiri untuk menuju si sumber suara sumber suara rekanya yang di jalur konvensional ini gitu jadi si orang ini sampai yang jalur konvensional turun ke bawah dan yang dua orang ini karena menunggu terlalu lama dan dia balik balik untuk ke camp yang lembah kidang dan mereka ketemu satu orang ini belum kembali yang satu orang yang mau nembusin jalur ini itu belum kembali belum kembali akhirnya diinvokan itu kalau ada satu orang tersesat belum kembali open share lah disitu sampailah tuh informasinya ke mas Eko ya betul sampai informasi ke tim ke tim kami tim kami cobalah kirim orang lagi kirim personil buat pencarian waktu itu gabungan operator gabungan mencarilah itu mencarilah tim disitu sampai di hari ketujuh pencarian pun nihil hasilnya nihil namun yang di hari keenam itu bang ada informasi dari salah satu tim SRO tim pencari ini yang mencurigai area ada satu lokasi yang dicurigai karena itu seingat saya ada bekas perosotan atau bekas orang jatuh gitu ada bekas pokoknya bekas jejak orang medannya seperti apa punggungan bang punggungan cuman ininya pasir bukan pasir yang pasir ini ya bukan pasir yang seperti di Semeru bukan tapi pasir tanah tanah gembur tanah gembur yang mudah mudah jatuh gitu oke nah kurang lebih seperti itu ada bekas perosotan itu bekas perosotan itu kan ditemukan di hari terakhir pencarian informasi itu akhirnya digodoklah informasi tersebut yang memutuskan untuk kembali lagi dibuka sarnya kembali lagi dibuka eksten 3 hari eksten sar 3 hari dicari lah itu dicari di area yang perosotan itu itu pun juga waktu itu butuh alat tambahan juga bang alat pendukung jadi ada beberapa orang yang memang mencari vertikal ada beberapa orang juga yang dari bawah jadi area ada yang nyari vertikal ada yang nyari di bawah dan sampai hari terakhir eksten itu gak gak ketemu nihil jadi perosotan itu gak ada kelanjutannya gitu barang-barangnya pun gak ditemukan enggak waktu itu gak gak bawa gak bawa apa-apa oh gak bawa apa-apa emang rencana pulang balik atau gimana enggak kan kalau rekan-rekan yang pernah naik Arjuno itu kan semua barang itu biasanya ditaruh di lembah kidang itu bang lembah kidang naik ke puncaknya itu biasanya cuman bawa tas kecil atau minuman jadi benar-benar gak bawa apa-apa semua sekali ya iya posisinya barang-barang masih di lembah kidang semua waktu itu dan itu sampai hari terakhir pencarian extend operator juga nih sampai akhir yang bisa ditemukan tuh gimana nah itu informasi dari pendaki malah informasi dari pendaki yang tidak sengaja melewati jalur yang dilewati si korban ini tadi gitu itu rentang waktunya tuh sekitar 3 bulan 2 mingguan lah setelah setelah tragedi hilang itu setelah tragedi hilang jadi hilangnya tuh seingat saya di akhir 2018 ketemunya tuh di awal 2019 akhir bulan Februari atau Maret jadi 3 bulan 2 minggu seingat saya tuh jadi baru ditemukan setelah 3 bulan iya 3 bulan 2 minggu dimana itu itu di bawah di bawah jalur yang konvensional tadi bang jadi terakhir si anak-anak yang 3 orang kan tadi 2 orang yang menunggu itu di area dekat situ di area dekat situ ketemunya dan itu ditemukan tidak sengaja jadi ada pendaki yang tidak sengaja kesasar kesasar tapi balik lagi gitu loh bang lewat situ ketemulah itu ketemulah tulang tulang belulang kan tinggal tulang belulang tulang belulang laporlah mereka balik lapor ke posko langsung posko waktu itu informasi ke beberapa orang saya itu dikasih informasi dari teman-teman sarsu waktu itu sarsu langsung teman-teman sarsu datang tuh ke lokasi buat evakuasi si jenazah ini tadi gitu itu identifikasi visualnya dari gesper gesper masih ada gespernya masih ada gespernya jadi pakaian udah gak ada pakaian udah ya mungkin karena sudah termakan ini ya bang ya kan itu pokoknya di di atas tanah tapi ada batu-batu sedikit gitu terus waktu lamanya kan udah 3 bulan sekian itu panas kena matahari kena hujan jadinya jadinya udah baju udah gak ada gitu sobekan-sobekan kecil paling waktu itu celana dalam sama gesper yang masih masih bisa diidentifikasi dari situ kenapa itu mengkerucut ke oh ini si yang hilang 3 bulan yang lalu gitu dari gesper itu dikonfirmasi ke keluarganya jadi pendakinya itu menemukan kayak tulang belulang gitu ya kayak kerangka manusia betul-betul kerangka manusia lalu akhirnya dimakamkan gitu ya itu dimakamkan luar biasa nih mas mungkin juga pada penasaran ya selama lu nyari-nyari gitu ya atau sebagai pecinta alam tuh ada kisah-kisah misterius gak sih yang pernah lu alamin gitu misterius makanya yang gak terjawab gitu ya misteri gitu maksudnya eh tadi kok bisa kejadian kayak gini ya siapa sebenernya dan lu mau jelaskan secara logika juga gak mungkin kayaknya gitu sebenernya beberapa tuh ada sih yang kayak masih masih penasaran gitu bang kenapa ya kok bisa kayak gitu kenapa kok bisa cuman random karena saya jarang jarang bisa bilang saya tuh jarang mendaki bang jarang mendaki jarang mendaki gunung-gunung yang konvensional tuh jarang jadi lebih sering buka jalur latihan sih lebih tepatnya bahasanya latihannya gimana maksudnya? ya latihan latihan navigasi seperti itu oke di hutan rimba betul yang non konvensional gitu oke ketemu macan sering? ketemu macan seringnya sih enggak cuman pernah pantera pardus di argopuro waktu itu gede macan radius jaraknya mungkin 100 meteran ya jadi kalau dari jauh sih sesemotor paling semotor lebih kecil lagi lah pada saat itu ketemu macan terus ngapain? nah kadangkan orang tuh ini bang saklek dengan metode apa yang harus dilakukan ketika ketemu binatang buas gitu tapi sebenernya itu sangat kondisional bang karena enggak setiap binatang buas itu perlakuan ketika ketemu tuh sama gitu waktu saya ketemu itu yang di argopuro itu ketika kita diam mereka si dianya ini kan sendiri pantera pardusnya ini macan kumbangnya ini dia sendiri dia malah nyamperin waktu itu malah mari jadi kalau kita diam dia malah jalan mendekat tapi kalau waktu itu akhirnya disenter sama kita disenter gini dia diam akhirnya yang paling belakang itu gantian jalan mundur buat nyenterin si macan kumbang itu sampai kita ketemu pendaki lain di depan dan berada di lokasi yang memang kita rasa disitu aman gitu tapi itu udah lama banget sih sekitar 2013 berarti macannya gak mendekat saat itu ya gak mendekat karena memang kita waktu itu kan kita center kita center kan kadang ada beberapa orang tuh yang bilang harus diam tidak membuat gerakan yang tiba-tiba gitu biar tidak mengagetkan gitu tapi ketika kita diam pada saat itu malah datang mendekat gitu jadi daripada dia semakin dekat kita coba improve hal apa nih yang bisa dilakukan waktu itu coba kita center waktu malam harian coba kita center ternyata ketika dia di center dia diam akhirnya metode itulah yang kita pilih untuk lepas dari situasi mendegangkan tersebut nah kita balik lagi setelah macan kalau fenomena misteri pernah? kalau saya lebih tertariknya ke sejarah ke sejarahnya misal gimana sih kok ada bangunan candi misal di ketinggian sekian kalau di Argo Puro ada di puncak Rengganis kayak gitu misal kalau di Arjuno jalur Purwosari jangan-jangan jangan-jangan nenek moyang kita dulu pendaki jadi lebih tertarik di sejarahnya sama alamnya oke deh kalau gitu makasih nih buat mas Eko ya udah dateng dan bercerita di RJL siap sama-sama oke itu ya guys episode pada kali ini harus segera kita udahi karena mas Eko akan lanjut lagi ke Jawa Timur nanti dia ketinggalan pesawat sama kereta langsung aja episode pada kali ini gue Fajar Litya mas Eko chao selamat menikmati